Intro Tidak terima atas isu kekalahan yang dilayangkan pada negaranya Vladimir Putin semakin menjadi-jadi dalam mendorong pasukannya untuk terus gempur pertahanan Ukraina Dan benar saja, baru-baru ini beredar sebuah rekaman yang menunjukkan kekalahan rombongan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kerson Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022 Tampak dalam rekaman sejumlah kendaraan militer Ukraina yang tidak dapat dioperasikan lagi itu Hanya bisa terparkir di pinggir jalan Selepas pertempuran diketahui 5 BTR-70 Ukraina dan 1 BTR-80 hancur diserang pasukan Rusia Rusia melaporkan Rusia Melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.296 kendaraan udara taberawak 383 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubikif Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 370 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 66.650 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-239 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya